Hahaha Loh, Loh, Loh Loh, Loh, Loh Loh, Loh, Loh Loh, Loh, Loh Loh kan ini nih Kadang-kadang orang yang pilihan itu kan janji rasanya kaya umpomo janji yang ada yang pikep. Itu digaikan sepur dawa nih. Ya, begitu? Nah begitu tadi kepilih, ya tiba-tiba yang belgedes. Nah, GTT, konco-konco, GTT, PTT itu mungkin yang merasakan, Loh kok ngomongin kaya gini, padahal kenyataannya kaya gini. Nah ya wajar kalau mereka menganggap itu sesuatu yang bohong. Iya, itu berlebihan ya Cah. Kalau tidak bisa menggupi, apa yang diomong, yang dijanji. Nggak usah kan, janji. Ini nggak cuma di gawe yang bermasalah iku mau ya. Di gawe sepuluhnya. Karena apa? Ya enggak, maksudnya benar iku mau nih. Kalau janji, ya janji lah. Karena janji itu adalah hutang. Mungkin janji sampai di dunia, Janji nggak ditepati paling banter di Paido. Tapi nanggone pengadilan akhirnya, Sama janji tahu apa yang ada catatan nih, wong. Maka ini aku tahu janji ini. Aku nggak tahu apa-apa. Neng, tapi apapun itu nanggone, Iki kan masih mengupas kita hari guru. Ada banyak harapan, Teko konco-konco GTT, PTT, dan para guru itu, Tentang perubahan nasib yang lebih baik, Menjelang pilkada nanti. Iki harapan ini. Kaya apa? Ambek tetep matuhi protokol kesehatan, Koyok wisu ngai banyu ambik sabun, Meriksa suhu badan ngai termogan, Poro guru SMP negeri, Siji Semboro Iki, Olahraga senam bareng. Bab Iki dilakoni, Cekne poro guru Iki isok tetep sehat, Ugo kehindar teko virus corona. Apa mana? Jumlah kasus positif covid, Sengolas nang Jember tambah ake, Pirang-pirang ane di notrahir Iki. Nang momen hari guru nasional Iki, Poro guru tidak tetap, Ugo pegawai tidak tetap, Uto wo GTT, PTT, Dwe kekarepan, Pemerintah isok lewe serius, Merhatik no nasib, Tenogo pengajar. Walai selama Iki, Ake nemen guru singwe senap di puluhan tahun, Tapi gajine ga mbecaji. Jare wakil kepala sekolah SMPN Siji Semboro, Su Jiono, Kudune pemerintah lewe peduli, Nang nasibai GTT, PTT, Gai coro ngekei upah, Sing cokop, Gai nyukupi kebutuhan uripe layak utowo KHL, Sing pancem, Gadi dasar nang penetapan upah minimum. Harapan kami, Supaya pemerintah, Karena disini mungkin ada penggantian pemerintahan, Gak tau siapapun yang jadi, Kami berharap, Bisa memperhatikan nasib GTT dan PTT. Karena kami tau, Pengabdian teman-teman ada yang lebih dari 20 tahun. Tapi masih tetap menerima gaji yang dibawah UMR. Supaya pemerintah memperhatikan, Sehingga minimal mereka distandarkan dengan UMR Kabupaten. Itu harapan kami. Syukur kalau bisa diangkat menjadi PNS atau P3. Minimal itu harapan kami. Itu juga harapan teman-teman semua saya kira. Toko Semboro, Tim Liputan Jember 1 TV ngelapor. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.